Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, balik lagi bersama saya Nalda di review produk NASA Nah di video kali ini saya akan mereview lagi salah satu produk agro-kompens dari NASA Yaitu adalah pupuk organik serbuk biang subur alami atau biasa disebut dengan BSA Nah buat teman-teman nih pupuk organik biang subur alami ini merupakan produk pupuk NASA keluaran tahun 2017 ya Nah jadi pupuk organik ini dia tuh bisa untuk semua jenis tanaman yang cocok misalnya buat teman-teman gunakan Nah jadi pupuk organik biang subur alami atau BSA ini dia bentuknya serbuk ya Dia bentuknya serbuk yang bisa dijadikan sebagai larutan induk pupuk organik cair Nah kalau misalnya nih teman-teman yang biasa ya atau buka kalian misalnya biasa gunain pok nasa ya Atau pupuk organik cair biasa disingkat dipilih dengan pok nasa Nah teman-teman ini sekarang gak usah kalau misalnya mau udah perjalanan jauh ya Misalnya jalan jauh gak usah lagi berat-berat misalnya bawa pok nasa nih ya Botolan pokok besar teman-teman bisa langsung aja bawa nih pupuk organik yang ini ya Karena kenapa? Karena pupuk biang subur alami ini 100 gramnya itu setara dengan 3 liter pupuk cair atau pok nasa tadi Nah jadi teman-teman simpel cukup bawa ini aja Nah teman-teman udah bisa gunain ya Jadi dia bentuknya ringan nih teman-teman dia tuh 150 gram aja nih ya Ini teman-teman gak perlu lagi repot-repot buat bawa Kalau misalnya mau apa pupuk ya bawa pupuk gak perlu lagi repot-repot ya Sisa bawa aja BSA ini Nah kemudian kalau teman-teman pengen tau untuk kandungan dari BSA sendiri Dia tuh ada misalnya dia ini terdiri dari kandungannya Ada NP05KO 20-nya sebanyak 4,79% Kemudian aja CN-nya sebanyak 22,66% Kemudian ada kadar AI-nya sebanyak 17,23% Serta PH-nya ada 8,0% Nah teman-teman nih tuh kandungannya ini ya Cuma teman-teman bisa lihat ya Nah dan dia juga teman-teman gak usah khawatir Ini juga aman banget dia buat tanaman teman-teman semuanya Kualitas sama kuantitasnya juga udah terjamin ya Dan juga banyak juga nih yang lainnya Yang sudah gunakan pupuk organik serbuk ini ya Nih kemudian kalau misalnya ini teman-teman Dia juga sudah mengandung unsur haram mikro dan makro Serta asam organik Hormon pertumbuhan dan berbagai jenis mikroba fungsional yang bersifat Bagus untuk petani dalam meningkatkan kesuburan tanamannya Nah jadi kalau teman-teman pengen tahu gimana sih cara pemakaian dari BSA ini Nah jadi cara pemakaiannya tuh juga Pertama bisa teman-teman bisa larutkan BSA ini ya Sebanyak 150 gram ini ke dalam 2 atau 3 liter air ya Nah kemudian untuk dijadikan larutan cinduk-cinduk POP BSA atau lipok BSA ya Nah kemudian kalau misalnya mau yang lebih optimal Bisa ditambahkan juga dengan 1 botol pop or hormonik Nah ke dalam 1 sebanyak 100 ml dalam lip larutan cinduk ini Nah kemudian bisa nih didiamkan selama kurang lebih seminggu Kemudian teman-teman bisa aduk rata Tadi larutan cinduknya ya Di aduk rata Kemudian kalau misalnya udah memang teraduk secara rata Teman-teman bisa siap untuk digunakan Nah ya untuk penggunaannya ini Teman-teman bisa gunain sudah setelah tadi sudah diaduk dan dicampur rata ya Nah kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut Atau cara penggunaannya ataupun apapun itu tentang POPO Organizer BSA ini Nah teman-teman bisa komen di video kita kali ini Atau langsung teman-teman juga Boleh WA ke kita nanti ke nomor yang kita sematkan Jadi teman-teman bisa tanya-tanya Seputar produk-produk agrokompleks dari NASA Ataupun juga produk-produk NASA yang lainnya Selain yang dari produk agrokompleks Bisa dari BSA ataupun produk yang lainnya juga boleh banget ya Teman-teman langsung aja nanti WA ke nomor yang sudah kita sematkan Oke sekian dulu dari saya video kita kali ini Jangan lupa untuk saksikan lagi terus video kita selanjutnya Di review produk NASA ya Nah tetap kalau misalnya teman-teman suka Bisa bagikan like dan komen juga ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan terima kasih Bye-bye